Intro Penjabat Bupati Maedun Insur Haci Tontrop Palawanto kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan infrastruktur tahap 7 di sejumlah wilayah. Kali ini wilayah menjadi fokus pemantauan adalah Kecamatan Jiwan, Kecamatan Maedun, dan Kecamatan Balerjo Kamis 24 Oktober 2024. Dalam kegiatan tersebut, P.J. Bupati Tontrop didamping Kepala Dinas PUPR, Insjur Gunawi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siti Subaidah Kepala Dinas Kesehatan Agung Triwidodo Staf Ali Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuan Puji Rahmawati Serta beberapa kepala bagian seperti Kepala Administrasi Pembangunan Junaidi dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa, Heru Sulaksono Tak ketinggalan, musbika, dan perangkat desa di wilayah yang dikunjungi, juga turut mendampingi. Dalam kunjungan tersebut, P.J. Bupati Tontrop meninjau sejumlah pekerjaan infrastruktur yang sebagian sudah selesai dan yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Kecamatan Jiwan, ia meninjau pemeliharaan berkala Jalan Ruas Jiwan Sambirejo dan rehabilitasi Jalan Ruas Jiwan Batas Kabupaten Magetan. Di Kecamatan Madiun, proyek yang dievaluasi meliputi rehabilitasi saluran pembuahan beribis di Sandem Pelan, rehabilitasi ruang kelas SMPN Satung Lames serta rehabilitasi UGD Puskes Mas Madiun. Sementara itu, di Kecamatan Balerejo, P.J. Bupati juga memantau progres rehabilitasi SDN Kebonagung II yang meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan jamban. Setelah kunjungan ke sekolah tersebut, P.J. Bupati juga menyempatkan diri mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Dusun Sunjangan Desa Kebonagung. Kegiatan monitoring ini merupakan wujud komitmen Pemkap Madiun dalam meningkatkan infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selama pemantauan, P.J. Bupati tidak hanya menerima saran dan masukan dari perangkat desa setempat terkait pembangunan di wilayah mereka, namun juga langsung melihat peribangunan dan fasilitas yang telah dibangun untuk memastikan kualitas pengerjaannya. Jika menemukan kekurangan, P.J. Bupati tidak segan-segan mengkritik pelaksana maupun pengawas proyek yang bertanggung jawab. Tak jarang, ia juga menanyakan langsung persentase progres dari setiap pekerjaan konstruksi kepada pengawas di lapangan. Dari seluruh pemantauan yang dilakukan pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, terutama dari organisasi perangkat daerah atau OPD teknis. Terima kasih.